Mario Dandi merasa tertekan karena tidak ada satupun keluarganya yang menampingi saat sidang perdana perkara penganiayaan David Ozora kemarin. Kuasa hukum juga mengungkap Mario sangat merasa bersalah karena ayahnya juga ikut di penjara buntut dari kasusnya. Hal ini disampaikan pengacara Mario Dandi Andreas Nahot Silutonga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 6 Juni kemarin. Dikutip dari Tribun News, Andreas menyebut kliennya tertekan lantaran merasa bersalah. Sebab perbuatannya telah membuat sang ayah Rafael Aluntri Sambodo turut mendekam di penjara. Harta benda keluarganya pun juga turut disita atas perkara yang menyeret ayahnya. Andreas mengakui tidak ada keluarga yang hadir untuk menyaksikan langsung persidangan Mario Dandi. Dia mengungkapkan alasan keluarga kliennya absen dalam persidangan. Yang diketahui pasti, yaitu ayah Mario Rafael Aluntri tak bisa mendampingi putranya karena berada di rutan KPK. Sementara sang ibu menurutnya tidak cukup kuat untuk menyaksikan langsung putranya di Adili. Namun dipastikan saat itu keluarga tetap mendoakan Mario dan menyaksikan persidangan melalui media. Berbeda dengan Mario, Shane Lucas malah mendapatkan banyak dukungan dalam persidangan kemarin. Dukungan itu mulai dari karangan bunga yang mayoritas mendukung Shane hingga banyaknya anggota keluarga yang datang. Keluarga Shane, yakni Las Maria Sinorat mengaku ada sekitar 30 orang keluarga besar Shane yang hadir kemarin. Mereka bahkan kompak menggunakan kaos seragam untuk memberi semangat kepada Shane. Ini juga sekarang sudah dialami, pertanggung jawaban akan dihadapi, baik secara pidana, sosial, dan juga lebih dari itu ya. Ini lebih dari itu, keluarganya pun sudah disita semua hartanya, bapaknya juga sudah ditahan oleh KPK. Jadi dampak dari perbuatan yang dilakukan Mario ini memang sangat luas. Dan kalau misalnya dia sudah terhukum, saya rasa dia sudah terhukum. Ya, tinggal ini sekarang secara formal proses hukum terhadap perbuatan intinya itu ya masalah. Bang, poin ini apakah akan diajukan? Pasti yang tidak tertekan akibat perbuatannya, ayahnya yang membesarkan dia itu harus mendekat di penjara. Kita sama-sama tahu, tidak ada masalah sama bapaknya selama ini. Begitu kasus ini diungkap, bapaknya ditangkep polisi, hartanya disita semua. Bisa dibayangkan rasa bersalahnya itu seperti apa. Itu yang sedang terjadi. Mungkin kalau misalnya reaksinya juga ada yang macam-macam kok orang yang seperti itu. Ada yang menjadi depresi, murung, ada yang menjadi ya tertawa, sediung sendiri. Maksudnya banyak reaksi yang bisa dialami oleh itu. Nanti juga psikolog juga pasti bisa mengurangkan hal itu. Bang, pihak keluarga ada yang ada yang... Bisa tidak akan langsung menyampaikan eksepsi karena sudah menerima dakwaan kemarin atau baru akan dijalankan minggu depan atau belum? Kami sebenarnya sangat menghargai ya, apa namanya, surat dakwaan yang sudah kami terima. Pada intinya kami merasa surat dakwaan itu cukup baik ya, sehingga kami tidak akan mengajukan eksepsi pada hari ini, maupun tidak akan mengambil hak kami untuk mengajukan eksepsi. Dan kami akan maju ke persidangan untuk jaksa di minggu depan atau hari ini. Kapan itu memberikan pembuktiannya melalui saksi. Bang, hari ini ada pihak keluarga atau saudara yang akan hadir untuk Mario? Yang pasti bapaknya tidak bisa hadir karena sudah di rutan KPK, di rakyat putih. Kalau dari ibunya juga saya rasa tidak cukup kuat untuk hadir di sini. Mereka akan tetap mendoakan Mario dan menyaksikan persidangan ini melalui teman-teman media di sini. Oke, bang, dat po. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!